perasaan bagaimana man bisa main bareng sama anak man? perasaan.. perasaan saya ee.. pak, gemeter gak pak debut pertama dengan tim sebesar persija pak? kalo gemeter pasti lah, gak perlu ditanya lagi apa kelebihan papa kamu pak? kelebihannya yaa.. galaknya sama gak waktu dia main di lapangan sama ngelati kamu? mau ngelati galak juga dia gak mandang sih ama man gimana man rasanya latihan sama anak man di tim? istimewa merinding jadinya merinding gak nyangka aja bisa satu dia gantiin maksi dan tugasnya ke sisi kanan tapi kan di belakang bapaknya kan? iya, ada momen juga ketika dia lewat saya yang cover ada momen juga di pertandingan itu saya liat di videonya ada momen itu selesai pertandingan nih.. dia nangis, dia sujud ya, sujud kamu ya dia nangis, saya datangin dia, saya bangunin ayo pak, pemain di dolar kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di podcast Bicara Bola bersama saya di Akmal Marhali Tuan Rumah Bicara Bola Bicara Bola, Bicara Fakta disini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia tujuannya adalah untuk memperkaya literasi sekaligus mengedukasi publik sepak bola Indonesia bahwa sejatinya sepak bola kita punya potensi yang sangat besar ke depan kita berharap sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya nah bicara sepak bola, perjalanan Liga Indonesia juga tidak lepas dari salah satu lika-liku asam garam dari sepak bola ini salah satunya adalah pernah dilewati oleh salah satu rekan baik saya dari tahun 2001 saya ketemu sekarang baru ketemu lagi, kira-kira udah berapa tahun tuh dan di sepak bola Indonesia itu di sepak bola dunia tidak banyak ada pemain yang bisa bermain sama anaknya kalau Lilian Turam punya anak sekarang tapi tidak bermain bermain di Juventus tapi tidak main kemudian ada Paulo Maldini, Sesara Maldini dan sebagainya kemudian juga ada Peter Smeichel dan anaknya di Indonesia ada Sartono Anwar dan anaknya tapi tidak pernah bermain bareng nah ini salah satu sejarah dicetak oleh sahabat saya bersama anaknya di mana dia bermain bareng dalam satu tim di Persija Jakarta pada 30 April 2024 di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayan Jakarta sejarah yang harus dikenang dan terus dikenang pastinya nanti sepanjang sejarah sepak bola Indonesia Maman Abdul Rahman dan Muhammad Rapa apa kabar Man? Alhamdulillah baik Pak sehat ya? Pak sehat Pak? Alhamdulillah nggak mirip Man dengan Bapaknya? nggak, kayaknya ini mirip ibunya di dunia sepak bola itu ada satu ya dari Islandia ada Arnor dan anaknya Edor Goodjensen yang bermain bersama di Timnas Islandia saat mengalahkan Estonia 30 24 April 1996 nah sekarang lu nih yang kemudian menjadi orang kedua di Indonesia yang pertama main bareng sama anak lawan PSIS Semarang klub yang pernah lu bela perasaan lu perasaan lu gimana Man bisa main bareng sama anak Man? perasaan saya seneng banget ya istimewa luar biasa ya di awal ketika dia dipanggil untuk gabung latihan aja udah rasanya luar biasa banget waktu latihan pertama dia sempet merinding kok bisa bareng-bareng sama dia meskipun sebelumnya karena kita latihan pernah bareng-bareng main game tapi itu hal biasa tapi ketika di tim profesional saya merasa ini luar biasa buat saya ketika latihan pertama merinding bareng anak sendiri terus akhirnya sampai ke pertandingan Alhamdulillah saya bisa main bareng sama anak saya hasilnya pun menang kebetulan lawannya juga PSIS Semarang nah itu dia itu dia saya pernah jadi pemain terbaik disana dan ini tidak lepas dari kesempatan yang diberikan sama Persija terus juga Thomas Doll dan Kimnya yang memberikan kesempatan sama saya sama Rafa juga dipromosiin ke tim senior dan saya banyak terima kasih sama Thomas Doll sama Persija juga Pak gemeter gak Pak debut pertama dengan tim sebesar Persija Pak? kalau gemeter pastilah iya gak perlu ditanya lagi kalau gemeter tapi kalau pas pertandingannya gak deg-degan sih lepas aja ya iya lepas aja cuman merinding aja karena kan dijagain Papa tonton Jack Mania itu bukan dijagain Papa enggak lah enggak tapi Grogi gak main sama Papa? enggak enggak ya? enggak bagusan mana kira-kira menurut kamu Rafa atau Papa? kemarin tuh kemarin yang kemarin main itu kamu main bareng tuh di belakangan bagusan mana mainnya ketika itu kamu atau Papa? kasih dia aja lah Bagus iya kan terakhir kamu kan bisa main bagus lagi jangan juga mainnya duluan mainnya duluan tapi kan main lama kan belum tentu juga ini main sebentar kalau dia kemudian jadi penentu apalagi kan itu kan PSIS waktu itu main punya ambisi besar buat menang karena buat lolos ke delapan besar tapi bisa kamu berdua tahan untuk tidak bisa cetak gol lagi itu kan luar biasa gitu kan nah waktu itu tapi di usia dia sekarang dibanding sama usia saya dulu waktu main bola di usia 16 perbedaannya sangat jauh bukan dia aja ya anak-anak yang seusia dia bahkan di bawahnya dia itu udah banyak yang punya punya apa ya udah pemahaman taktiknya strateginya mereka udah paham di usia saya dulu belum usia NT kan dulu belum ada ini belum ada handphone iya belum sekarang udah iya sekarang bisa belajar dimana-mana kan lewat apa namanya buka YouTube dan sebagainya kembangan dulu nonton bola hitam putih bro betul cuma di koran aja iya atau baca ini di koran sekarang bangun tidur kita udah bisa baca berita betul waktu lawan PSIS siapa yang kamu jaga Pak waktu itu instruksinya disuruh apa namanya di apa namanya suruh cover bang Riko waktu itu kan bang Riko udah main 90 menit udah keliatan capek terus disuruh cover sebelah kanan sebelah kanan terus pemain PSIS yang kamu jaga ya debi kok gak salah itu debi ya main muda oh sama-sama main muda ya iya dan pertama kali kamu diminta main gitu kan mau masuk lapangan itu apa yang kamu yang kamu inget di kepala apa itu ya gak nyangka aja bisa apa yang impian dari dulu cuman bisa nonton di TV kan nonton persija di TV akhirnya bisa main kamu tau dulu papa pemain terbaik di PSIS tau di Liga Indonesia 2006 tau kamu belum lahir kan waktu itu kan belum iya papa kamu pemain terbaik kamu belum lahir ya tapi kamu tau jalan ceritanya dia kepilih jadi pemain terbaik gak tau deh Pak cuman tau jadi pemain terbaik iya apa PSIS waktu itu hampir ke final cuman gagal akhirnya peringkat 3 waktu itu kan musim berikutnya final musim berikutnya baru final musim berikutnya baru final musim itu main di GBK musim sebelumnya GBK kalau kamu udah ada tuh luar biasa tuh Pak iya kan kamu bisa lihat papa kamu di GBK dengan suasana berbeda sekarang pakai orangnya dulu pakai biru hahaha dan apa kelebihan papa kamu Pak kelebihannya ya reading the game nya oh gitu wiss kita makan nanti ya kirain kelebihannya dia lebih tua hahaha hahaha itu udah pasti pak kamu main bola ini keinginan sendiri atau main keinginan sendiri emang gak ditekenin sama papa kalau sama papa bebas mau ngapain aja gitu kan betul tapi punya cita-cita anak main bola sorry yang pasti punya keinginan untuk mereka mengikuti jejak kita pengen mereka bisa main bola tapi ketika dia ada dan anak-anak saya yang lain saya gak pernah menekankan kamu harus jadi main bola kamu harus jadi ini kamu harus jadi ini saya bebasin aja biar mereka menikmati masa kecilnya mereka nikmatin dia mau main apa mau hobinya apa itu beruntungnya saya ketika saya lepaskan biarkan mereka membebaskan mereka ternyata mereka secara ini mereka suka sepak bola semua oh gitu anak kan yang laki tiga kan ada kakaknya dia ada kakaknya dia Dava Davina terus dia ada Keanu ada Ojan sekarang empat kan yang laki empat yang laki empat yang tiga ini main bola semua kebetulan kakaknya dia sempet main bareng sama dia di SSB sempet duet bareng sama dia sempet ke Persija juga akademi trial bareng tapi kakaknya lebih pilih ke apa lebih pilih kuliah lebih pilih kuliah akhirnya dia kuliah dan Ravan rusin untuk main bola yang adiknya lagi satu lagi sekarang di usia tiga belas main bola juga udah lumayan bisa main bola udah bisa nendang lah posisinya? posisinya dia lebih ke tengah posisi enam tapi dia bisa main di belakang juga beruntungnya saya itu saya gak menyuruh mereka ayo ikut SSB ayo main bola mereka mau semua mereka tau tau bisa main bola semua karena saya gak gak turun ngelatih mereka juga oh enggak awalnya tinggal terus anak ya tinggal terus karena kan sibuk ini pantoim nih pantoim bukan sibuk tapi lah ya jadwalnya jadwalnya kan padat jadwalnya padat waktu itu kan jadwalnya seminggu aja bisa tiga kali main betul apalagi waktu dulu masih ada Pak Persipura masih ada Persiwa ada Persidabot ya jauh-jauh Uwe itu hampir seminggu satu paket kan Uwe biasanya kayak gitu jadi gak sempet untuk melihat ini jadi Rafa ini dibesarkan di Jakarta atau di Semarang? oh di Semarang Rafa di Semarang dan Pak kenapa milih posisi back? siapa yang menginspirasi ngambil posisi back? orang kan biasanya anak-anak itu milihnya pasti striker pasti papanya kan dulu kan awal-awal bukan back posisinya oh ya apa? gelandang oh gitu waktu di SSB gelandang terus ini pas udah di Jakarta terus di Jakarta papa yang latih waktu itu mau ikut Liga Liga terus kebetulan prostor Rafa kan besar daripada temen-temen Rafa yang lain terus dipindah papa ke belakang akhirnya perkembangannya lebih bagus disitu yaudah sampai ke Pemuda Jaya main belakang sampai ke Persija udah nyaman di belakang nyaman di belakang ya tapi kan di belakang resikonya besar ya kan orang tuh nggak striker yang paling dikenal kan striker paling dikenal cetak gol walaupun pemain bertahannya bagus tapi yang di ikut pasti striker tapi kalau giran ke popolan yang disalahin main belakang gitu itu resiko itu kamu pertimbangan tuh enggak sih waktu itu yaudah lepas aja waktu itu juga kan pernah main di gelandang jadi kan kalau pemain gelandang kan suka apa namanya apa bola kakinya kan bagus jadi main ke belakang jadi enak lebih enak kamu main dari usia berapa kalau main bola tuh SD 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 kelas 4 kelas 4 itu kira kalau kelas 4 itu ya umur 10 ya 10 ya 2 tahun ya 2 tahun ya waktu kamu masih sekolah disana iya masih sekolah disana terus kamu latihan sendiri enggak ada apa-apa gitu enggak enggak ada jadi latihan sendiri lebih fokus sekolah sih fokus sekolah terus kebetulan kan waktu itu ada apa turnamen antar sekolah terus main disitu nah itu turnamen itu buat sekalian nyeleksi pemain buat wakilin Semarang itu popda oh gitu terus kebetulan tuh usia 10 tuh iya kelas 4 SD tuh udah-udah ikut popda kamu iya kalahin bapak kamu itu iya bapak kamu enggak pernah dulu kelas kelas 4 SD bapak kamu tuh masih dianterin iya kan jadi udah main di popda udah mau wakilin Semarang iya terus terus udah tuh udah gak ada lagi ya turnamen antar sekolah terus SMP SMP kelas 1 kelas 1 itu ada turnamen antar sekolah lagi tapi buat galah siswa waktu itu oh iya iya lagi galah siswa terus antar sekolah waktu itu juara 3 terus kepilih juga untuk wakilin Semarang juga iya itu main di nasional enggak enggak nyampe nasional enggak nyampe di provinsi iya bawa di provinsi ya gitu dan apa kalau liat papa kamu jadi ngelatih kamu pas udah kamu udah jadi gitu baru dia latih enggak belum jadi juga sih waktu itu kan juga masih umur berapa itu jadi cuman ngerti nendang aja belum ngerti buka posisi-posisi gitu jadi man latih dia waktu kapan man? iya waktu dia di galah siswa itu saya juga kaget sebenernya kagetnya kok ikut turnamen beneran gitu maksudnya ikut kompetisi yang bener padahal saya latih juga enggak dia yang SSB juga enggak cuma main-main dirumah aja biasa gitu tapi dia ikut oh yaudah akhirnya ada momen waktu itu di 2019 covid kita kan stop semuanya tuh 2020 covid ya pokoknya pas covid ya awal covid itu kan 3 bulan pertama kita tuh enggak boleh keluar ya betul 3 bulan pertama kita enggak boleh keluar oke kita ikutin pemerintah enggak boleh keluar akhirnya bosen dirumah nih bosen dirumah kita latihan yuk dirumah dirumah dulu nih latihan dirumah tapi kok kayaknya sempit apa enggak 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 cukup lah apalagi ada adeknya dia juga yang suka main bola juga akhirnya ya izin sama RT disitu boleh gak pakai lapangan apa lapangan voli ya waktu itu ya lapangan voli itu dimana Semarang di dekat rumah lapangan voli akhirnya main bisa kita latihan berdua akhirnya itu warga disitu ikut sampai ada beberapa orang 20 orang ya lumayan banyak akhirnya saya bicara lagi sama PRT nya ini saya boleh gak latihan karena kan situasinya lagi seperti ini oh yaudah gak apa-apa daripada gak ada kegiatan untungnya PRT nya disitu juga ya maksudnya punya hubungan yang dekat jadi Alhamdulillah akhirnya dikasih izin ya kita bikin tim bikin tim disitu akhirnya saya melatih melatih mereka sekalian melatih anak-anak itu dan apa dari itu waktu itu udah ngambil kursus pelatih waktu itu udah udah B udah B udah B saya udah B waktu itu artinya Covid membawa berkah juga ya bisa terapin ilmu juga dari kursus pelatihannya bener akhirnya dipraktekin langsung eh pak papa kamu ini kan kalau main di belakang galak wah gitu lah kamu pernah waktu kalau ngelatih kamu galak gak? galaknya sama gak waktu dia main di lapangan sama ngelatih kamu? mau ngelatih galak juga dia gak mandang sih mau anak mau apa gak mandang dia oh gitu ya iya galak apa yang kamu pernah di hukum? pernah waktu itu waktu itu kan lagi lagi latihan terus apa namanya gak ngikutin instruksi papa ya waktu itu ya terus suruh pulang saya suruh pulang udah suruh pulang begitu terus nyampe rumah diomelin papa kamu sama mama kamu iya itu papa kan masih ngelatih papa juga ikut ke lapangan papa udah pulang sendiri ke rumah oh gitu terus sampe rumah marah-marah kenapa kamu dimana? terlambat? enggak gak ikut instruksi gak ikut aturan yang saya bikin jadi ya saya harus kasih contoh ke temen-temennya juga oh iya 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 gak boleh saya oh mentang-mentang anaknya ada istimewa yang lain gak bisa gitu oh gitu kamu ngerasa sakit hati gak padi gitu? apa-apa kok gitu? enggak emang udah emang rawa juga ngerasa salah ya itu harus belajar disiplin lah belajar disiplin karena kan salah satu kesuksesan pemain sepak bola itu harus disiplin terus apa namanya dari situ kamu langsung ini ya merenung ya wah ini main bola habis itu ngambek seminggu apa-apa gak nanya-nanya enggak besok kan udah baikan lagi ngelatihan lagi latihan lagi latihan lagi tapi itu kan bagus juga ya buat temen-temen gak ada tuh apa namanya nepotisme gak ada ya orang tetep aja dimarahin dan itu bagus juga buat temen-temen tapi tiba-tiba kamu bisa masuk persija gimana ceritanya? nah waktu itu kan yang tadi rafa ceritain yang apa namanya mau ikut liga itu yang dipindah ke belakang nah itu kebetulan liganya yang ngadain persija nah waktu itu terus main disitu kebetulan tuh berapa ya? kamu main di tim apa? KBR SSBKBR KBR SSBKBR berapa 5 bulan apa 6 bulan? 5 bulan 6 bulanan tiap minggu main tiap minggu main yang apa namanya kompetisinya YONG TAGR YONG TAGR YONG TAGR YTL disitu ada pemantaunya juga ada talent squadnya kamu itu waktu itu ikut yang tim usia berapa? 14 ada ada talent squadnya terus tapi waktu itu timnya kalah terus kalah terus gara-gara waktu itu kan Kelahiran 2006 Mereka tuh bermainnya Kategori usianya beda Saya Ikutin mereka turnamen itu Tapi usianya masih di bawah Yang lain lawannya tuh udah usia 16 tahun 16 tahun sedangkan Mereka nih tim saya 14 tahun 2 tahun di atasnya Berarti waktu itu kelahiran 2006 2006 Itu juga ada jokernya lagi Jokernya kakaknya dia nih Saya pake 5 pemain Joker 5 Joker 5 kakaknya dia Dan dia main duet kebetulan Di belakang Di belakang Terus apa namanya Ada tuh kan ada beberapa pemain yang dipanggil buat trial Terus setelah liganya selesai Panggil buat trial Tapi sebelum ke Persija Pernah ke Pemuda Jaya juga Main di Piala Jakarta Main di itu Liga Zain Oh Liga Zain juga kamu main juga Dengan KBR Bukan Bukan Pemuda Jaya Terus waktu itu trial 6 bulan 6 bulan Terus akhirnya Sebulan mau Epa kan Kontrak Waktu itu dapet kontrak Di kontrak Akhirnya di kontrak Itu yang kemudian milik kamu itu Talent squad dari Persija Iya Gitu Kamu gak tanya Ini karena ada Papa aku nih Aku dipilih Waktu itu Dia gak Gak manda Mau siapa Jangan-jangan dia gak tau Anaknya Tau 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 Punya kualitas Gak masalah Iya Gak masalah Iya kan Itu kan Apa namanya Tapi kan Anak Genjet sekarang Kalau menerjemahkan titipan kan Seolah-olah Dititipin gitu kan Papa Tapi kan Orang gak tau di belakang Gimana Oh gitu ya Kerja keras Oh gitu ya Jadi kerja keras Jadi kamu kalau latihan sehari di rumah Berapa jam Apa Latihan kalau di rumah gitu kan Pagi Latihan Paling ini doang Barbel-barbel doang Oh gitu Barber Apa namanya nih Buat tangan Roller gitu Terus apa Rasanya dilatih Thomas Doll Gimana kok Waktu itu kan Pertama latihan senior Waktu itu Kebetulan cuma recovery doang ya Iya Recovery doang Tapi waktu itu ada Latihan 3 lawan 3 ya Game Game kecil Iya game kecil Small side game Itu Bener-bener capek waktu itu Iya Waktu itu Disuruh Geser Geser Ditegor juga Ditegor juga Waktu itu Rafa syuting Katanya ada momen Kapan syuting Ada Ya sepak bola kan momen ya Kapan harus syuting Kapan harus dribbling Kapan harus passing Sepak bola itu ruang dan waktu Tapi ada gak Apa Ruang dan waktu Oh gitu ya Kilosofi banget Itu kalau kata paskual Ruang dan waktu Tapi ada gak Kamu dipesan sama Thomas Do Apa gitu kan Kamu harus apa Enggak Gak ada sih Gak ada ya General lagi ya semua Dapet pesan yang sama ya Paling sama Coach Pascal doang Asistennya Coach Thomas Kamu dibilang apa Gak usah canggung Sama senior Kalau udah di lapangan Sama semua katanya Canggung kepada senior ya Iya Gak usah canggung Gak ada omongan Gak usah canggung Ada bapak kamu disini Justus saya malah yang canggung Oh gitu ya Man gimana man rasanya Latihan sama anak man Di tim Ini tim loh Iya Kalau latihan di kampung Biasa kan Betul Ya itu tadi yang saya bilang Di awal Istimewa merinding jadinya Merinding gak nyangka aja Bisa satu tim Sama anak sendiri Latihan sama anak sendiri Dia gak canggung Saya yang ngerasa canggung Oh gitu ya Terus lu dicingin gak Kawan-kawan yang lain Nama Rico Dicingin semuanya Dicingin semuanya Tapi Dicingin semuanya Tapi mereka juga Mereka juga Apa ya Terharu mungkin ya Ada perasaan seperti itu Kok bisa Bareng sama anak Itulah makanya Dibilang istimewa Ya istimewa Saya juga menganggap nih istimewa Makanya Luar biasa banget nih Luar biasa Kalau lihat catatan sejarah Cuma dua orang tuh kan Edward, Gunn Johnson Sama Kamu berdua kan Cuma apa namanya Bedanya dari Islandia Kamu disini Nah Man Waktu Apa namanya Waktu Anak diturunkan kan Udah di lapangan tuh Nengok gitu pas Lihat yang Oh iya Rap belum nanya juga lagi nih Gimana man Waktu itu Lapan udah gak ngurusin itu Anak atau apa Enggak Sama sekali gak ngurusin itu Yang pasti Ada pemain baru Masuk Ganti Ya harus 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 bisa Menjalankan instruksi Pemain yang sebelumnya Atau instruksi yang Baru Dari pelatih Itu kan Kalau yang umum nih Pas nengok Anakku Gak kepikiran Gak kepikiran Yang penting Saya panggil dia Rafa Ayo semangat Saya bilang gitu Jangan Apa Saya ingetin Bahwa disini udah dipersija Gak ada senior junior Saya bilang Ayo semangat Tenaga baru Lebih Kerja keras lagi Karena kita lagi unggul Kita lagi menang Kita harus jaga Kemenangan itu Dan Dia juga Seperti yang dibilang tadi Memjalankan instruksi Membantu Riko Di sisi kanan Dan itu dijalankan Ada beberapa kali duel disitu Momen duel disitu Dan itu Dia sama Riko berhasil lah Berhasil terus Dapet bolanya disitu Dan dia juga ada momen duel Sama Diara Yang tinggi Saya lihat Dia menang duelnya Meskipun Karena diaranya juga gak loncat sih Dan dia menang Kebetulan kamu menang Karena dia gak loncat Kamu main Di backing papa gak Kamu kan sama-sama belakang nih Papa bilang gini Kamu jaga Sementara kalau ini lewat Papa yang ada di belakang Enggak di belakang itu juga Enggak sih Enggak 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 ada itu Jadi main normal aja Main normal Saya gak kepikiran Kalau anak saya main Saya gak kepikiran Kalau anak saya main Tapi saya tahu Rafa masuk Tapi ketika di lapangan Yaudah Kita sama-sama Satu tim Kita Bagaimana kerja untuk Kemenangan Persija Dan Kebetulan dia mainnya gak di belakang Mainnya di nomor 6 Nomor 6 Nomor 8 yang lebih Apa Lebih kebertahan Nomor 6 Dua 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 gelandang bertahan Dia gantiin maksi Dan tugasnya Ke sisi kanan Tapi kan di belakang Bapaknya Ada momen juga Ketika dia lewat Saya yang cover Ada momen juga Di pertandingan itu Saya lihat Di videonya ada momen itu Dan apa namanya Ini fotonya nih Nah Itu kan katanya Katanya Papa katanya Gak ini lah Gak ada masalah Kok bisa Terharu man Habis itu man Ini tuh selesai 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 pertandingan Tapi pertama waktu dimasukin Tadi bilang Biasa aja Biasa aja Siapapun Enggak ini Biasalah Gitu kan Sama-sama pemain Nah ini Kenapa kemudian Nah sampai yang foto yang itu tuh Kenapa sampai kemudian Begitu terharu man Selesai pertandingan nih Dia nangis Dia sujud Dia sujud kamu ya Dia nangis Saya datangin dia Saya bangunin Ayo bangun Saya bilang gitu Bagus kamu udah debut Udah main Ayo Tunjukin kamu gak usah nangis Saya bilang gitu Maksudnya Elah gak usah nangis Pak kalau kamu Apa perasaan kamu Tau-tau Prit-prit-prit Persija menang Kamu debut Persija menang Kemudian kamu main Sama papa kamu Setelah itu Apa tuh Yang ada di pikiran kamu Makanya waktu itu Udah gak bisa Inilah dijelasin Kata-kata lain Terus pake apa Dijelasinnya Pake apa Kan waktu itu juga Apa namanya Itu yang tadi Rafa bilang Impian Rafa dari kecil Nonton di TV Terus akhirnya bisa Se-team sama pemain-pemain ini Dulu kan cuma bisa nonton Pas mereka juara Akhirnya bisa Debut 3-1 juga Main bareng papa Sija Menangnya comeback juga Iya-iya Luar biasanya itu comeback gitu kan Comeback dari ketinggalan Kemudian akhirnya bisa menang Mana ini anak keberapa Ini yang kelima Yang kelima ya Oh Zan Oh Zan itu terinspirasi dari Ozil kali Jadi Oh Zan Bukan Oh Zan Kabak 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 Kalau Rafa terinspirasi dari siapa Nama Rafa Rafa Kira Rafael Banites kali Tadinya mamanya ngasih nama Rafael Cuma saya potong aja Rafa Biar keliatan Islamnya Pak pemain idola kamu siapa? Rizky Rido Rizky Rido Kepapa kamu? Ketiga Ketiga lah Musim depan bisa Didaftarin ke Liga 1 Sama Timnas Semua orang pasti Kalau main bola mau main di Timnas Tujuannya ke sana Tapi kamu terbebani gak dengan sukses papa kamu Di Timnas Kemudian sukses papa kamu di klub Ya kalau itu Pasti ada ya Soalnya kan Papa punya nama besar Jadinya Orang-orang punya ekspektasi yang besar juga Apalagi sekarang juga Rafa di Persija kan Banyak orang lah Yang Apa Bilang kalau Rafa harus lebih hebat dari papa Iya Dan kamu punya motivasi itu Kalau papa kamu Apa namanya Pernah jadi pemain terbaik Kamu ada obsesi itu juga Ngalahin lah gitu Ngalahin papa kamu Ya kalau Rafa Jalanin aja sih Ngas yang terbaik aja Setiap Apa Dikasih kesempatan Oh gitu Pengen Pengen Kalau papa kamu nih di Timnas Kalau yang catat saya 43 kali loh membela Timnasional 43 kali sepanjang karirnya tuh Gitu kan Kamu Apa namanya Terobsesi untuk itu gak Masalah yang papa nih Tapi papa kamu gak pernah juara itu Masalahnya Artinya kamu bisa terusin Kalau kamu bisa juara Di selain Generasi gagal Kata mama Kata mama Kata mama Generasi gagal Kita ini generasi gagal Pastilah Kalau itu Tapi mama gimana mama Mama Support aja Itu support Support aja Mama gak bilang Jangan ikutin papa lah Kamu kerja kantoran aja Kepemain bola Gajinya sering telat Maksudnya gitu Gak ngomong gitu Gak ngomong gitu Jangan ikutin yang gak bener aja Oh gitu Jadi kalau di rumah tuh Kamu selalu disikusi bola sama papa Enggak sih Jarang malah Karena kalau debat sama dia Ribet Oh gitu ya Itu dia Karena jadi dia Bukan lebih pinter ya Beda Beda ini Lebih-lebih apa Dia nanya Orang sekarang Anak muda sekarang tuh Anak sekarang Dia nanya dia udah tau jawabannya Kalau papanya jawab kemudian Gak sesuai sama yang dia Pasti debat Betul Gitu kan Ya mendingan udah deh Mau-mongong duanya Kalau ngelatih dia juga Suka berantem Mendingan Iya sama pelatih yang layar Pak kalau pemain Luar negeri Yang kamu idolakan siapa Siapa ya Si MU pasti Pasti MU Kalau Fidik sih Oh Fidik ya Kemarin saya ketemu Fidik tuh Pak kalau tau Rafa suka Fidik Saya ajak kemarin tuh Waktu dateng sama Morentes Iya Bang Akpan Gak ketemu Yang gak tau kalau Rafa sukanya MU Saya bikin Arsenal Gak dapet trofi musim ini Oh gitu Dapet Komunisil Di awal musim Gitu kan Ini pen Arsenal Pak apa namanya Papa kamu nih main Persija Tim Ya kan Kemudian PSIS Kemudian Persib Sriwijaya FC Yang dulu Persija Tim Jadi Sriwijaya FC Jadi balik lagi kesana Persija Persita dulu Persija Persija Tim besar semua Kamu terobsesi untuk gitu Enggak Pak Atau kamu ingin jadi pemain yang One man one club Kalau bisa Gue di Persija aja Sampai selesai karya Kalau itu Tergantung resekinya aja sih Kemana Sekarang Sekarang Siapa lagi selain kamu kemarin Yang masuk Angkatan kamu di Thomas Don Waktu itu gak ada sih Rafa doang Rafa doang ya Baru yang ini nih Yang buat besok Besok di Jakarta Internasional Yang turnamen Itu banyak Angkatan Rafa siapa itu Yang ini sekarang Ada Banyak ya Irfan Tiga Eh Dua Radit Sama Irfan doang Udah dua doang Yang 16 tahun 17 tahun Dua Dua Man Lu kan Udah Apa namanya Silanya Udah Punya anak Yang gantiin Terus mau nyampe Kapan main bola Main bola Insya Kayaknya sih Satu 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 Dua tahun lagi Satu Dua tahun lagi Apa namanya Dan Masih kuat gitu Merasa gitu Merasa masih kuat Merasa masih kuat Mudah-mudahan Sehat terus Bisa Bisa Fit terus Bisa Apa Masih bisa Bermain Gitu Karena Ya Masih Passionnya masih disitu Masih punya pemauan Untuk bermain Kalau seandainya nanti Misalnya Pensiun Kemana Kemudian selanjutnya Pelatih Pensiun Kayaknya kepelatih Kepelatih Sekarang udah Mulai ini Dengar-dengar punya Akademi Ya Sekarang lagi Udah lama sih Udah lama Udah mulai Menikmati Menikmati Melatih Meskipun Cuma di SSB Di anak-anak Tapi Saya udah mulai Menikmati Dan Alhamdulillah Udah punya juga SSB di Jakarta Timur Di Kalimalang Itu SSB saya dulu Waktu saya masih kecil Pertama kali main Belum masuk Persijati Itu dia SSB saya Pemjaya Football Academy Sekarang Dan Saya sendiri Sekarang yang megang Akhirnya Saya balik lagi Enakan mana Jadi pemain Nama jadi pelatih Enakan jadi pemain Pemain Cuma Datang latihan Selesai Kalau pelatih tuh Harus bikin program latihan Mikirin Jumlah pemain berapa Iya benar Harus bikin program Apalagi di Akademi ya Iya Mau latihan 24 Yang datang 8 Yang datang 8 Udah nyiapin pemain sedikit Yang datang banyak Itu harus dirubah lagi programnya Kalau di tim Kalau di tim profesional Udah jelas Pemainnya ada 20 Yang datang pasti akan 20 Tapi jadi tim profesional Juga nanti Paling enak jadi pemain Jadi pelatih 3 kali kalah Pecat Jadi pemain kan 1 tahun Maman out Maman out Man Kalau jadi pelatih nih Ini berandai-andai aja Tim impian yang pengen dilatih Itu tim apa man Tim impian yang pengen dilatih Pasti jatim Pasti jatim ya Tapi kan sekarang udah kagak ada Ada di liga berapa ya Liga 3 Liga 3 Liga 3 sekarang Tapi namanya Jakarta Timur FC Iya kan Gantinya Sama sekarang aja nih Saya mau lati Balik ke SSB saya Sekarang saya juga pengen Punya cita-cita Pengen Balik ke klub saya yang pertama Persija tim Persija tim Persija tim Klub yang besarin saya Dan apa namanya Rafa Kalau Rafa Cita-cita terdekat apa Itu apa Masuk Tim inti Persija Masuk daftar buat Daftar Persija di liga 1 musim depan Sama tim nas Artinya besok Di laga Trofeo yang Bersama Persija Di Jakarta International Stadium Itu ujiannya tuh Kamu Artinya kamu tuh Termasuk Brunung Main di JBK Habis itu Main di Digis Makanya Papa kamu Ikut-ikutan main Pak Apa Apa yang Kamu paling suka Dari Papa kamu Yang kamu paling suka Yang kamu paling suka Kalau orang gak tau Bilang seangkatan Kalau saya sama anak Ini aja Cuik aja Jadi ngobrol kayak temen aja Kalau yang kamu gak suka Sama Papa kamu Banyak lah Gak usah disebut Negeri suatu saat Itu setuju banget Setuju banget Itu salah satu cita-cita Cita-cita saya Yang ada di dalam hati Sekarang Saya Nikmatin aja dulu prosesnya Dia jalan di Persija Di akademi Oke terusin aja Saya juga gak pernah Kasih target ke dia Cuma saya sempat bilang Waktu itu Kapan kamu mau tim nas Saya bilang gitu Tahun depan Ya berarti Latihan apa Berarti latihannya Harus lebih benar lagi Lebih rajin lagi Saya cuma bilang kayak gitu aja Tapi selebihnya Nikmatin prosesnya Di kategori usianya Lanjutin aja terus Gak usah lompat-lompat Pengen kesana Pengen kesini Gak usah Nikmatin dan Yang pasti Dengan sepak bola yang sekarang Dengan pemain-pemain yang Ada di timnas sekarang Kamu harus lebih Lebih bisa Berprestasi lagi Kualitasnya Permainannya Dan salah satunya Ya harus Bermain di luar negeri itu Dan itu menjadi Cita-cita saya dalam hati Ya mudah-mudahan aja Bisa tercapai Prosesnya dilewatin pelan-pelan Ada kesempatan Ambil Hidup kan dimulai dari mimpi Pak Kalau kamu tuh ngimpi Kamu bisa main di klub luar negeri Di klub apa? MU Wah Gak apa-apa Bermimpi Bermimpi Bebas Tapi Semua Diawalin dari mimpi Mending ke sekarang kita tidur Mimpi lagi bangun lagi Belum tidur lagi Bangun Belum nyampe Mimpi tidur lagi Terus Yang terdekat Yang ambisi kamu tuh Untuk timnas Diusnya berapa? Kan Timnas ini nanti kan Ada yang mau ke Piala AFF U16 Ada U17 Dan juga ke Apa Untuk tujuan piala dunia Kan Kualifikasi Kemudian ada U20 Yang kamu lagi Bidik nih Pak Untuk Berapa sejauh ini Apa ya Tadi marah Yang pasti Kalau saya lihat sih Kadang keputusan-keputusannya Masih Masih apa namanya Masih Masih salah Keputusannya Kapan dia harus Kapan dia harus Passing Kapan dia harus Kontrol bola Itu kadang Kapan dia harus Dribbling Itu momen-momen itu Yang kadang dia Lupa Waktunya passing Dia masih Dribbling Makanya Makanya Banyak sekali Masih banyak kekurangan Dan Itu harus Yang jelas Latihannya harus Lebih Rajin lagi Lebih Yang penting Lebih banyak nonton Pertandingan sepak bola Tapi Nih Ngomong-ngomong Kalau kelebihan Rapah Dibanding bapaknya Bapaknya punya nih Apa yang kelebihan Rapah dari bapaknya Bapaknya Jangan bilang Lebih ganteng Kalau itu udah pasti Udah pasti Pasti bapaknya Lebih ganteng Dia lebih tenang Build upnya Dia lebih tenang Build upnya Dia lebih tenang Lebih Apa namanya Meskipun kadang Keputusannya itu tadi Kadang Dribbling Dilewatin lawannya Terlalu percaya diri Nah itu dia Lebih tenang Tapi emang sepak bola Sekarang gitu ya Build up dulu Zaman dulu kan Enggak kan Pemain belakang Buang bola Main belakang Yang penting Tendangannya paling keceng Mudah baling Jago Pokoknya Buang bola Buang ke depan Kalau sekarang kan Emang build up Makanya itu Dia Di usia dia Sekarang Sama saya dulu Jelas dia Lebih unggul Karena dia sekarang Udah tau taktik Udah bisa build up Udah bisa Kapan momen Dribbling Kapan momen Long pass Kapan momen Passing Mereka udah Diajarkan itu Kita dulu kan Belum Latihannya Latihannya Memang Cuma passing Game Passing Game Begitu aja Sekarang Dia udah latihan Taktik Mau Taktiknya Pemen belakang Pemen belakang Tengah Pemen tengah Itu dia udah Dilatih itu Sekarang Dulu kita Belum Belum banyak Oke Rafa Saya mau pilih Hamka Hamka Hamzah Atau Maman Abdurrahman Rafa Abdurrahman Itu pilih Kamu Siapa Pilih Pilih nih Hamka Hamzah Atau Maman Abdurrahman Maman Abdurrahman Ferrari Atau Maman Abdurrahman Maman Abdurrahman Rizky Rido Atau Maman Abdurrahman Kalah Amal Rizky Rido Ya Makasih Man Thank you banget Rafa Luar biasa Semoga sukses Rafa Jadi pemain Biar Om Akmal Juga jadi saksi Amin Amin Jadi pemain sukses Di sepak bola Indonesia Jadi Apa namanya Jadi saksi sejarah Pesannya cuma Satu Lewati prestasi Bapak Kamu Itu akan Menjadi sangat Luar biasa Hanya guru silat Yang gak mau Dilewati Dan insya Allah Rafa bisa Yang penting Percaya diri Yakin Kerja keras Fokus Dan Jangan pernah Kuas diri Kan itu penyakitnya Penyakitnya kan Dipuja-puja Langsung hilang Banyak 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 pemain Yang besar Di sosmed Mudah-mudahan Kamu gak Dan bisa Ketika Jangan star syndrome juga Kalau Udah Kayak gitu Ingat prosesnya Gimana Kamu pake nomor berapa? Di persijat 57 57 57 Papa 56 56 56 Emang itu udah janjian Atau gimana? Enggak Emang Dia pengen ikut-ikut Saya tanya papanya dulu Kenapa Tiba-tiba Lu pilih nomor gede Kayak gitu 56 Koda apa Itu kan Rukun iman Sama rukun islam Oh gitu Udah agamis Sekarang Papa kamu Enggak Kebetulan Pernah pake nomor 5 Ya kan selama ini kan Lihat Mama Abdul Ramai itu Nomor 5 Apa karena nomor 5 Dikasih ke Rizky Ridho Enggak Dia ini Jadi tambahin 6 Gitu kan Karena Oh berarti 56 itu Ya selain rukun iman Rukun iman itu Karena 12 aja Pernah pake nomor 5 Dan pernah pake nomor 5 Kalau kamu posisi Paling ideal Kalau suruh pilih nomor punggung Kamu pilih nomor berapa Rukun iman Nomor Iya Kalau bebas pilih Iya Nomor Berapa Nomor 4 Kenapa nomor 4 Kenapa nomor 4 Dia dulu pake nomor 4 Nomor 4 Oh gitu ya Karena Ovidic pake nomor 4 Enggak 15 dia Oh iya 15 itu Firman Utina Iya Oke Man Rapat terima kasih ya Sama-sama Semoga obrolan kita bermanfaat Man Minta dong pesen buat Anak-anak yang sekarang lagi Belajar di Akademi Biar dia punya motivasi besar Untuk bisa Menggantikan Maman Abdurrahman Maman Abdurrahman berikutnya Gitu kan Yang pasti Nikmatin prosesnya Latihannya Latihannya rajin Disiplin Dengarkan apa yang Diintruksikan pelatih Dan ketika Kalian menang Di Akademi Ingat bahwa Itu bukan tujuannya Tujuan kalian adalah Bagaimana kalian bisa masuk Di liga Atau masuk di tim nasional Selama Belum masuk di tim nas Atau masuk di liga Kalian harus tetap Kejar impian kalian itu Dan Caranya Dengan kerja keras Disiplin Dan Jangan lupa Sekolahnya Penting Akademiknya juga harus penting Dan Jangan pernah Melawan Orang tua Cita-cita tertinggi Pemain bola Bukan gaji besar Tapi main di tim nasional Semuanya seperti itu Messi Ronaldo Cita-cita terbesarnya Dalam main di tim nasional Dan moga-moga Dalam waktu dekat Rafa bisa main di tim nasional Walaupun dimulai dari level junior Dan melewati Papahnya dalam Asisi prestasi Amin Terima kasih atas Perhatiannya Dan Kita berharap Kedepan Sepak bola kita Semakin baik Dengan generasi-generasi Muda yang Potensial tentunya Dan Dari obrolan ini Jadi inspirasi Untuk membawa Sepak bola kita Berprestasi Salam sepak bola Bangkit sepak bola Indonesia Semangat Menolak Menyerah Thank you Bye